Halo, aku Lolita, seorang Certified Financial Planner, Educator, dan Content Creator. Aku memberikan edukasi keuangan dan lifestyle. Setahun sudah pandemi COVID-19, apa kabarmu? Masih betah kan di rumah? Semoga sehat-sehat terus ya, secara fisik, mental, dan finansial. Buat teman-teman yang sudah follow Instagram aku, dan mungkin sudah lihat postingan aku tentang financial diet, mungkin masih belum jelas dan bertanya-tanya, apa sih financial diet? Oke, tadi kan aku sudah mendoakan nih teman-teman, supaya selalu sehat fisik, mental, dan finansial. Nah, ternyata tuh ya, finansial atau keuangan juga ada pola dietnya lho. Sekarang aku mau tanya dulu, diet itu apa sih? Diet bukan berarti untuk selalu kurus ya, artinya adalah pola makan yang kita terapkan untuk tujuan tertentu. Tujuannya bisa aja untuk kurus, untuk membentuk badan, untuk pengobatan, atau mengurangi efek suatu penyakit. Seperti diet mengurangi lemak dan kolesterol untuk yang punya kolesterol tinggi, atau diet rendah gula untuk yang punya diabetes. Sama seperti fisik, keuangan kita juga harus punya pola diet tertentu supaya tetap sehat dong. Siapa sih yang gak mau keuangannya sehat terus selama masa pandemi ini? Tau gak sih kamu, bahwa ekonomi kita baru akan bener-bener normal lagi kira-kira tahun 2026. Itu pun kalau kita semua tertip dengan prokes dan program vaksinasi pemerintah berhasil. Jadi karena masih lama banget ekonomi kita ini pulihnya, kita harus punya napas yang panjang. Istilahnya ya, keuangan kita ini harus sehat kuat buat menghadapi kondisi saat ini. Oke, back to diet kita tadi ya. Ini dia tips financial diet yang bisa diterapkan sama semua orang dan insya Allah ampuh ya. Pola diet kita ini adalah kurangi hutang dan tambah investasi. Hutang ibaratnya lemak, yang kalau dibiarkan menumpuk terus bisa menyumbat arus kas masuk. Di awal bulan yang harusnya dapet gaji full, eh abis buat lunasin cicilan ini itu. Ya gigi jari deh. Sedangkan investasi ini ibaratnya adalah masa otot. Tau kan kalau otot yang kuat itu menopang tulang dan sendi, jadi gak cepet aus. Sama seperti investasi bisa menopang keuangan kita sampai tua untuk isi dana darurat, untuk dana pensiun, warisan, dan bisa buat berbagi ke yang lebih membutuhkan. Selain itu, masa otot yang cukup bisa membakar kalori lebih banyak. Jadi gak kebentuk jadi lemak, justru menghasilkan energi yang lebih banyak. Energi di sini aku umpamakan adalah return of investment alias keuntungan dari investasi kita. Nah jadi jelaskan, kenapa kita harus kurangi hutang dan menambah investasi. Inilah dia 5 tips financial diet. Tips pertama, lunasi semua hutang. Buat dulu daftar hutang. Bikin prioritas ya. Yang pertama, lunasi hutang yang konsumtif seperti kredit mobil, perkelatan elektronik, dan gadget. Yang kedua, lunasi hutang berbunga tinggi seperti pinjaman online, kartu kredit, dan gadai. Yang ketiga, lunasi jumlah hutang yang kecil dulu. Biar kita semangat karena jumlah jenis hutang kita jadi lebih cepet berkurang. Walau secara nilai gak signifikan ya, tapi kan kalau daftar hutang kita berkurang jadi lebih seneng, makin semangat untuk berusaha melunasi hutang berikutnya. Ngomong sih gampang, duitnya dari mana? Di sinilah harus ada pengorbanan. Cashflow kamu harus surplus biar bisa bayar hutang. Tekan pengeluaran atau tambah pendapatan. Jangan gali lubang, tutup lubang. Nanti kamu terjebak retrace alias lingkaran setan. Tujuan hutang lunas gak pernah tercapai dan malah terlilit hutang terus. Gak mau kan? Tips kedua, buy-buy kredit cards. Lah kok, terus gimana nanti buat bayar ini itu? Transfer aja atau pakai kartu debit ya. Why? Karena kartu kredit itu adalah hutang. Kan kita mau diet nih, nomor hutang termasuk kartu kredit. Biasakan sekarang bayar pakai uang yang ada, bukan pinjeman. Terus kan kartu kredit kadang ada promo. Atau kalau ngumpulin poin nanti dapat potongan dan seterusnya dan seterusnya. Ini dia yang suka menjebak. Karena kita pengen dapat poin atau diskon promo apapun itu, kita jadi gak sengaja dipaksa untuk belanja terus. Dan mungkin belanja yang sebenarnya gak penting amat buat kita. Aku tuh pakai kartu kredit hanya untuk beli tiket pesawat atau booking hotel. Karena memang lebih praktis aja. Dan saat tagihan datang, langsung dibayar. Yang gak keburu lupa, ntar keburu kena denda dan bunga yang tinggi. Jadi jelas ya kenapa kita harus say goodbye ke kartu kredit. Selanjutnya, untuk tips investasi. Seperti kita membangun masa otot yang memakan waktu lama, harus konsisten, olahraga beban, dan diet yang tepat dalam waktu yang lama. Investasi juga sama lho. Kamu harus menerapkan pola keuangan yang tepat secara konsisten dalam waktu yang lama. Untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Six packs gak terbentuk dalam 1-2 bulan ya teman-teman. Sama seperti hasil investasi. Tips yang ketiga, buka rekening khusus investasi. Tanpa kartu debit ya. Kenapa begitu? Supaya dana untuk investasi terpisah dari dana untuk kebutuhan hidup dan lainnya. Dan tanpa kartu debit, biar gak gampang keambil untuk ini itu. Tiap bulan buat target untuk sisihkan ke investasi. Tips keempat, buat jadwal top up investasi. Misalnya nih, kamu investasi di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Dalam sebulan, kamu bisa sisihkan 2 juta ke rekening investasi. Setiap awal bulan, set reminder atau automatic transfer pembelian reksadana. Sejumlah 700 ribu ke reksadana pasar uang, 700 ribu ke pendapatan tetap, dan 600 ribu ke reksadana saham. Itu tadi contoh kalau kamu investasi di reksadana. Gimana kalau saham? Nah, untuk ini, kamu bisa cari update info setiap bulan minimal 1 kali ya. Idealnya sih menurutku setiap 2 minggu. Untuk cek saham apa yang prospek dan pas waktunya untuk dibeli. Kalau aku sih sarankan, tetap utamakan fundamental perusahaan yang bagus. Nah, cek kapan belinya, ini yang sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali untuk tekniknya. Bisa kamu pelajari sendiri ya. Gimana untuk emas? Sama aja sih prinsipnya. Setiap awal bulan, bisa kamu automatic transfer ke rekening emas digital. Nanti kalau udah cukup mencapai nilai gram emas batangan tertentu, bisa dicetak emasnya. Bisa per 10 gram, atau 25 gram, atau lebih. Tips yang kelima, bila dapat return atau keuntungan investasi, tampung di rekening investasi kamu. Lalu segera investasikan lagi ya. Jadi berputar terus, sehingga keuntungan investasi makin lama, makin besar. Last but not least, tips financial diet yang terpenting adalah mindset. Mulai sekarang, kita bentuk mindset kita untuk hidup secukupnya sesuai kemampuan. Berapa dana yang kita punya, sesuaikan juga konsumsi kita. Kita nggak perlu selalu membuktikan status dengan membeli barang yang mahal dan trendy misalnya. Contoh, daripada beli mobil SUV keren dengan BBM Boros 1 banding 6, tapi dengan kredit, lebih baik beli mobil sesuai fungsinya aja, dengan konsumsi BBM yang lebih hemat dan porsi kredit lebih kecil. Atau daripada kita mengupdate gadget smartphone keluaran terbaru yang harganya selangit dengan cicilan, lebih baik beli yang sesuai kemampuan aja, nggak pakai nyicil, walau mungkin bukan yang terbaru. Perlu diingat, kalau kita berharap orang menghargai kita berdasarkan produk yang nempel di badan, itu berarti dia nggak menghargai kita berdasarkan diri kita apa adanya. Lebih baik kita kaya beneran, tabungan dan investasi cukup, tapi nggak kelihatan kaya, daripada kelihatannya aja kaya, padahal sih hutangnya banyak. Selamat memulai financial diet journey kamu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku seneng banget kamu nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu praktekan secara konsisten. See you on the next video. Selamat menikmati.